Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman, jumpa lagi dalam belajar live. Belajar live kali ini kita akan belajar tentang topik yang sangat menarik. Nah sebelum kita belajar live tentang topik yang menarik ini, belajar kali ini diselenggarakan atas kerjasama dengan sekolahmu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar tentang sampah bagian topik kita kali ini, kita akan tayangkan dulu ya judul kita. Nah, sampahku tanggung jawabku. Semoga teman-teman semuanya di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungannya karena kita sekarang sudah mengalami pandemi corona. Perkenalkan teman-teman, saya Alfie Lelatin dari KGB Jombang yang kali ini akan memandu materi dari Mbak Anita. Selamat siang Mbak Anita. Halo, selamat siang Mbak Alfie. Ya, terima kasih. Senang sekali nih bisa mandu acara Mbak Anita dari penggiat bumi dan juga sebagai founder dari Sustainable Indonesia. Sebelum saya kenalan lanjut dengan Mbak Anita, saya bacakan dulu profil tentang Mbak Anita ya. Oke, Mbak Anita ini adalah sebagai pendiri Sustandar Indonesia. Beliau juga sebagai pemateri bijak kelola sampah di Yayasan Sayap Ibu Telkom Universitas Indonesia. Beliau juga fasilitator edutri bantar gebang, yaitu sampah dan isu sosial. Fasilitator di edukasi komposting, fasilitator di workshop sabun minyak jelampah, pendampingan sekolah minim sampah SJ Nurul Islam Pondok Kopi, dan juga sebagai guru tamu di sekolah Cikal Amri dan Cikal TBC Matupang. Baik, silakan Mbak Anita untuk materi selanjutnya, saya serahkan kenjenengan, karena kayaknya teman-teman ini sudah pada penasaran dengan materi sampah. Baik, terima kasih Mbak Alfie. Terima kasih untuk kesempatannya, saya diberikan uang belajar bersama di sini, di semua murid, semua guru, guru belajar, kampus guru Cikal dan sekolah. Nah, sebelum lanjut ke materi, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu, Sustainable Indonesia itu apa sih dan siapa gitu ya. Jadi, Sustainable Indonesia itu adalah organisasi wira usaha sosial yang kami bergerak menyebarangkan isu keberlanjutan. Kenapa sih yang diangkat itu isu keberlanjutan? Karena menurut kami isu keberlanjutan itu adalah isu yang sangat penting untuk ditahami dan juga dipraktekan, lalu diamalkan oleh semua latihan masyarakat terkait dengan bahwa kita hidup dalam situasi atau sumber daya yang terbatas. Jadi, kita harus bisa menjaga sumber daya tersebut agar bisa langgeng sampai generasi yang akan datang. Nah, untuk materi siang ini saya akan membawakan tema Sampang-sampang menjawabku dan mari kita berdaya memanfaatkan seseolahan yang ada di rumah, jadi sebuah hal yang lebih berkembang. Mulai dibantu Bu Alfie dengan slide-nya? Oke, Mbak Nita. Ayo, Mbak Nita, sebelum kita sampai ke slide, perlu dikatakan, teman-teman, ini adalah hasil kolaborasi dari semua murid, semua guru, komunitas guru belajar Nusantara, kampus guru Cikal, juga sekolah. Terima kasih. Sudah ada teman-teman yang bergabung dalam acara kita kali ini. Sepertinya ada masalah dengan sinyal, Mbak Anitanya. Sambil kita tunggu teman-teman, untuk Mbak Anitanya. Mbak Anitanya sudah keluar lagi. Ini gambaran yang muncul. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sambil menunggu materi ya, Mbak Anitanya. Ya, Mbak Anitanya. Kayaknya penangan sampah ini merupakan yang menunggu jawab bersama ya. Ya, betul. Baik pemerintah, swasta, pemerintah, syarikat. Ya, karena sampah di Indonesia itu sudah... Gimana Mbak ini, untuk tayangan slide-nya? Sudah keluar, Kak? Slide-nya di saat tidak muncul nih, Bu Alfie. Nah, ya. Sudah, sudah muncul. Oke. Betul sekali. Ya. Betul sekali bahwa sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua elemennya masyarakat harus juga ikut berpartisipasi dalam manajemen sampah ini. Jadi, makanya saya mengambil tema sampah pun tanggung jawab. Jadi, jangan sampai nih kita menghasilkan sampah, lalu kita ya udahlah, kita asal buang, dan kita sama sekali kita bertanggung jawab atas sampah-sampah itu. Next. Oke. Nah, ada yang tahu nggak sih ke mana sebetulnya perginya sampah-sampah kita ini? Kita kan melihat mungkin ya, di rumah, rapi, bersih, sudah tidak ada sampahnya, terbuang ke depan, di sekolah juga, tanpa rapi, bersih, tidak ada sampah, di kantor, di sebetulnya. Sebetulnya, ke mana sih sampah itu perginya? Jadi, sampah-sampah kita itu umumnya ada yang terbuang ke sungai, terbuang ke gunung, ke pantai, ke laut, dan juga yang paling mengkhawatirkan adalah, sebenarnya semuanya mengkhawatirkan, yaitu ke tempat pembuangan sampah sementara. Nah, ini saya berikan gambaran, next, Bu Ami, adalah gambar dari tempat pembuangan sampah dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu di Bantan. Bisa dilihat, itu tingginya sampai 40 sampai 50 meter, kuasnya 110 hektare. Jadi, bisa dibayangkan semua jenis sampah tercampur aduk menjadi satu, bisa kebayangkan sih baunya seperti apa, dan bagaimana masyarakat yang di situ, yang sebelumnya tidak ada sampah lokali, sebelumnya sawah, sebelumnya hutan, tahu-tahu, gengeng, gitu ya, ada sampah sebesar ini, gitu. Bagaimana perasaan itu? Lanjut. Nah, ini dia komposisi sampah kekotaan di Indonesia. Kalau dilihat, komposisi terbanyak itu adalah sampah organik. Nah, sampah organik ini ternyata 45 persen, dari 65 persen sampah organik, 45 persennya berasal dari sampah organik. Nah, bisa dibayangkan kalau kita juga bersama, itu ambil perang dalam mengelola sampah dengan tangga kekotaan publik. Kita bisa mengelola sampah-sampah organik yang kemasan. Jadi, beberapa teman saya selalu berkata, ah, ini saya sudah pilih sampah, sudah mengusahkan organik dan tanah organik. Kenapa kok sampai di petugas sampah kok dicampur lagi? Nah, itu dia masalahnya. Kalau di tempat sampah, karena sistem, jujur aja, sistem pembuangan sampahnya itu masih terbaik. Kalau misalnya masih dicampur, maka saatnya kita mengambil peran. Jadi, kita bisa melakukan sesuatu dengan mengelola sampah organik kita di rumah. Dengan kita semua lapisan masyarakat, rumah tangga, mengelola sampah ini di rumah, otomatis kita akan mengurangi timbunan sampah yang dari 45 persen. Lanjut. Ini juga ada sampah plastik. Sampah plastik 14 persen. Nah, sebetulnya apa sih dampak yang diakibatkan oleh sampah ini? Yang pertama, bagaimana ekologis yang sangat besar. Keban ekologis itu berbagai macam polusi. Polusi tanah, polusi air. Air tanah itu yang kebayangkan, yang tadi seperti gambar yang ditampilkan di banter gebang itu, bagaimana kondisi tanahnya dengan timbunan sampah yang berantara dari sampah D3, sampah organik, kondisi menjadi satu yang menyebutkan air tanah di sana juga cemar. Jadi, benar-benar sampah ini benar-benar dampaknya sangat besar bagi lingkungan kesehatan-lingkungan sampah. Belum lagi gangguan kesehatan. Akibat dari bau yang menyengat, belum lagi bakteri-bakter yang muncul, api besar campurnya. Ini sampah. lalu perubahan iklim. Jadi, sampah-sampah yang menumpuk, bercampur menjadi satu itu menghasilkan gas yang namanya gas metana. Gas metana itu salah satu gas yang berbahaya, lebih berbahaya dari karbon gas juga, itu empat kali lebih berbahaya. yaitu menyumbang terhadap dampak. Yaitu kematian juga, sampah itu menyebabkan kematian. Baik kematian manusia dan juga hewan. Jadi, di sana banyak sekali saya perhatikan, banyak sekali binatang, ikut makan dari sampah-sampah yang terdekat. Ada kambing, ada sapi, ayam. Nah, itu pokoknya menyedihkan sih melihatnya. Lalu juga masalah sosial yang dihasilkan dari sampah-sampah tersebut. Dan jangan lupa juga beban finansial. Beban finansial itu adalah pengelolaan sampah kita itu bukan semuatu hal yang beratisan. pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk melola sampah-sampah. Bisa dibayangkan berapa pemerintah harus membayar uang untuk transportasi, pengakutan, bensin, belum lagi membayar sumber dari manusianya. Jadi, dampak-dampak yang diakibatkan oleh sampah itu benar-benar banyak sekali. dan kita harus berubah setidaknya untuk mengurangi tumpukan sampah yang jatuhnya sampai ke TPS. Tentunya kalau mengenai isu sampah ini, kita nggak bisa gerak sendiri. Pak, saya mau kompos sendiri aja di rumah. Gimana? Sementara percepatan jumlah sampah itu kan cepat sekali. Jadi, kalau misalnya kita cuma bergerak sendiri, kita nggak akan menghasilkan atau memberikan dampak yang bisa terhadap kita. Jadi, dalam kondisi saat ini, saya juga sangat berterima kasih kepada komunitas belajar. Aku pengen mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama, yuk kita kelola sampah. Karena saya juga nggak mungkin gerak sendiri, gerak cuma sama komunitas. Semakin banyak orang yang itu terlibat dalam pertanian-pertanian, ini akan semakin baik dan semakin sehat gitu untuk lingkungan. Jadi, kapan nih kita harus mulai geraknya sekarang? Jadi, jangan nunggu dulu. Ah, nanti ah, saya tunggu, punya kompos terbubuh. Ah, nanti ah, soalnya kayaknya saya maksimalis gitu. Jangan, jangan, jangan. Nah, ini adalah hirarki pengelolaan sampah. Yang sebelah kiri itu adalah hirarki pengelolaan sampah yang jadul, yang konvensional. Jadi, adalah TPA memegang beban yang paling tinggi. Jadi, pencegahannya sangat sedikit, pengurangannya juga sedikit, tapi barang-barang hasil akhir kita itu pokoknya isinya terbuang di CKD. Nah, nggak heran, makanya TPA, TKD Indonesia sudah hampir over capacity. Karena ini, kita masih mengadopsi kira-kira pengelolaan sampah yang lama. Dan kita harus bergerak berubah. Kita harus melakukan keceliaan di awal. Jadi, sebelum kita menghasilkan sampah, kita harus ke beli, kira-kira kalau saya mengkonsumsi ini atau beli ini, sampahnya akan berakhir di mana ya. Jadi, di awal itu di pintu pertama, kita harus selalu rethink, berpikir lagi. Kita butuh pasti kalau saya beli barang ini, kira-kira perlu nggak ya? Terus, karena ini ada fenomena namanya throw away culture, atau udah jelek dikit, buang. Jelek dikit, ganti. Nah, itu tuh sebisa mungkin kita merubah paradigma seperti itu. Kalau misalnya barang-barang kita rusak, masih bisa nggak sih dibetulkan? Kalau masih bisa dibetulkan, ya udah stop. Kita nggak usah, nanti yang dulu. Terus, kira-kira kalau misalnya ada barang-barang yang bisa dipakai, misalnya botol-botol pecah, kira-kira ini bisa dipakai ulang nggak ya? Kalau masih bisa dipakai ulang, pakai ulang, jangan menuduh ulang. Lalu, daur ulang materi, yaitu daur ulang. Daur ulang energi, itu dengan cara, seperti yang tadi saya bilang, mendaur ulang kompos. Kira-kira itu adalah mengembalikan sisa konsumsi kita kembali kepada alang melalui cara, sehingga pada akhirnya kita bisa mengurangi kiriman sampah kita ke TPN. Jadi kan kelihatan tuh perbedaannya. Bagaimana hierarki sampah konvensional dan hierarki sampah yang harus saat ini kita gunakan. Next, Bu Afi. Nah, ada yang tahu nggak sih cegah pilah olah itu apa saja? Next. Nah, kegiatan-kegiatan mencegah itu kira-kira apa ya? Yang pertama nih, jangan biarkan barang-barang itu menjadi sampah dan berakhir dari TPA. Kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil dan yang bisa kita lakukan. Contohnya, oke, kalau misalnya takeaway, kita nggak perlu deh pakai single use side dog, nggak perlu pakai single use garpu, cukup minta untuk tidak memiliki. Atau pre-sep. selalu gunakan barang-barang yang sudah kita punya atau yang sudah kita miliki. Jadi, biasakan membawa apa, tote bag atau memang kalau misalnya sudah punya resek di rumah pakai lagi aja. Kalau sabri yang baru. Lalu bawa minum, tumbler, mana-mana. Lalu juga usahakan sebisa mungkin tidak perlu menggunakan seberatan jika memang tidak punya apa ya, maksudnya kalau kita kan sebetulnya bisa minum tuh langsung gitu, nggak perlu pakai sedotan juga sebetulnya kita bisa kan, cuman karena kebiasaan ada sedotan tampak seperti tidak ada artinya, tetapi bagi kalau semua orang berpikiran hal yang sama, sampah sedotan itu kan jadi banyak jadi kalau saya nih ada istilahnya buat sih untuk teman-teman yang tidak memiliki sedotan bisa ada tim co-hop jadi kalau misalnya emang tidak pakai sedotan langsung aja digelak gitu. Lalu yang kedua ilah. Nah, memilai itu bagaimana sih apa aja gitu. Ilah itu sebetulnya ada berbagai macam kategori. Kalau yang mau gampang cukup memisahkan antara misalnya organik dan tapi kalau untuk lebih detail lagi bisa sampai beberapa misalnya organik, anorganik, sama misalnya elektronik. Jadi tergantung dari profil sampah sama penuh di rumah. Nah, biasa kan memilah sampah agar tidak tersepur di TKS. Jadi yang organik kita bisa olah dengan memuas di rumah. Yang misalnya plastik yang bisa dilahat ulang kita bisa kirimkan ke rumah sampah. yang elektronik juga sekarang sudah banyak sekali penampung-penampung yang menampung sampah-sampah dari sampah-sampah. Nah, mengolah ini apa saja sih yang bisa kita olah banyak sekali. Misalnya kita mempunyai kelebihan kresek nih. Mungkin ada anak-anak kita masih suka jajan dengan kemasan multi-lebiar membuat yang namanya eko-brik. Jadi alih-alih kita buang sampah plastik kita kita bisa mengolahnya menjadi lalu sampah organik jelas kita bisa mengolah sendiri di rumah dengan cara mengompos. Mengompos pun ada berbagai macam cara yang nanti saya saya kasih. Nah, apa sih mengompos itu? Mengompos itu sebetulnya adalah mengurai materi organik dengan bantuan mikroorganisme hidup, mikroorganisme maupun makroorganisme. Jadi, ini mengompos itu adalah kegiatan mendaur atau mendaur hidup dari sampah-sampah dapur kita atau sampah-sampah organik. Sebetulnya kita harus merubah paradigma kita. Jadi, melihat sampah itu bukan sesuatu yang ah, ini sampah tidak berikan mahat. Tapi, kita harus switch. Oh, ini sampah organik itu bisa balik lagi ke alam dan menyesi tanah. kita harus merubah paradigma sampah itu menjadi sebuah yang lain. Nah, manfaat kompos itu apa sih? Apa saja memperbaiki sebuah tanah? meningkatkan kemampuan tanah untuk meningkat kekair, memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanah. Jadi, selama saya ngompos ini, saya sudah tidak pernah beli lagi pupuk. Jadi, karena saya sudah memperbaiki dari kompos untuk pembahangga. Lalu, memberikan ruang bagi kehidupan. Jadi, kalau kita lihat dari proses kompos ini, sebetulnya kita memberikan ruang bagi banyak sekali mikroorganisme kehidupan di sana. jadi ada semutnya, ada bakteri, jamur, di situ adalah ada banyak sekali ruang. Mengurangi beban TPS, dengan kita mengolah sampah kita di rumah, kita jelas mengolah proporsi yang 45% tadi, sehingga kita tidak perlu lagi mengolah sampah orang ini ke ke jelas, mengurangi polisi sama polisi dilup. jadi apa yang berasal dari alam itu harusnya apa yang berasal dari alam akan terbari alam. Jadi, sebetulnya alam itu adalah mata rantai yang tidak terputus. Jadi, kalau misalnya mereka masih bersisa, kita harus mempertanyakan kenapa kok banyak sekali sisa sampah manusia ini, tapi seharusnya mata rantai itu tidak terputus. jadi apa yang dari alam harusnya. Next. Lanjut, Wafi. Ada banyak sekali metode mengkompos yang bisa dipakai. Jadi, macam-macam teman-teman bisa menyesuaikan apa yang cocok dengan kebutuhan dan kebutuhan. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai sistem composting aerob dan dengan metode layering. Next. Nah, sebetulnya apa sih apa saja yang bisa dikompos? Sebetulnya semua material organik itu bisa dikompos hanya saja untuk bahan-bahan tertentu memang membutuhkan treatment yang sedikit begitu. Contohnya adalah tulang atau tulang ayam. Nah, itu membutuhkan treatment yang bagus karena tulang ayam dan tulang ikan itu membutuhkan proses dekomposisi yang lebih lama dan akan mengetrek seperti tikus atau apa. Nah, di situ kita bisa mencegah bagaimana supaya tidak timbul hal-hal yang mengembangkan. Nah, metode mongkompos yang ingin saya share di sini adalah layering sampah coklat, layering sampah hijau dan sampah coklat. Jadi, sampah coklat itu apa? Itu sampah-sampah yang banyak mengandung karbon. Nah, contohnya ini, kalau sampah hijau apa saja sampah-sampah yang mengandung banyak program. Sampah-sampah itu apa saja contohnya? Dauk kering, tongan kardus, tongan kertas, kardus telur, cangkal telur, batang pohon, koran, kulit kacang, sampah hijau itu apa saja. Contohnya yang segar-segar dikategorikan sebagai sampah hijau. Buah, potong sayur, ampas kopi, ampas peh, rumput, bunga, itu adalah sampah hijau. Next. Nah, ini adalah contoh dari sampah coklat. Ini juga sampah coklat. Sampah coklat. Sampah coklat. sampah coklat. Nah, yang tidak dapat dikompos apa saja? Nah, itu yang pasti adalah sampah-sampah antih. Paca, logam, obat-obatan, plastik, serofo, milon, kolester, dan bahan yang yang terjun. Next. Nah, mungkin tidak dapat dikompos. Nah, kita harus hati-hati nih. Tidak semua yang tampak bisa dikompos bisa dikompos. Contohnya, plastik berbahaya datar naberti. Nah, ini harus dicek dulu sih. Apakah bisa dikompos atau tidak. Saya sudah coba yang plastik kasafa itu bisa dikompos. Dan dia bisa melebur. Jadi, balik lagi ke menjadi tanah. plastik dari kentang juga sudah saya coba itu bisa. Nah, kertas mengkilat berlatih plastik yang pasti itu sudah bisa. Walaupun bisa itu harus dikletekin dulu plastiknya. Harus dibuka dulu baru bisa dikompos. Next. Nah, bagaimana proses mengompos? Jadi, proses mengompos itu mudah sekali. Jadi, biasakan kita selalu cari barang-barang yang ada di rumah. Kita nggak perlu ah mau beli dulu komposnya nggak usah. Kita cek dulu di rumah. Kita punya pot atau punya ember yang sudah bolong atau sudah mocor itu juga bisa dipakai. Karung juga bisa gerabah, plastik dikas. Nah, itu barang-barang tersebut diberi aliran darah supaya kompos kita mudah untuk mendapatkan oksigen sehingga lebih cepat untuk terkurah. Next. nah, siapkan sampah-sampah organik yang akan dimasukkan ke dalam komposter. Nah, lakukan pencacahan. Semakin kecil sampah-sampah organik kita, kalau pencacah itu akan memperkenalkan proses penusukan atau proses pengurangi. next. Nah, membuat layering sampah. Jadi, metodenya adalah sampah coklat dipaling merobah, sampah hijau, di-layer sampah coklat lagi di atasnya dan selalu ditutup di bagian akhir itu adalah selalu ditutup dengan sampah coklat. Next. pastikan menyimpan ember komposter di tempat yang seduk tidak terkena hujan karena kalau nanti terkena hujan itu akan becek. Jadi, malah becek dan biasanya kalau sudah becek itu akan bau. Jadi, pastikan kalau ditaruh di tempat yang seduk seduk dan tidak terkena makanan. Lalu, nah, simpan ember komposter langsung di atas sana supaya nanti itu sirkulasi di komposnya binatang-binatang yang ada di bawah akan membantu proses pengomposan kita melalui lubang-lubang yang tidak akan di atas. Nah, komposter harus selalu dalam keadaan supaya tidak diacak oleh binatang supaya tidak di atas. Sekali aduk komposter agar sirkulasi berserang. Oke, selanjutnya. kurang lebih penggambarannya seperti ini. Yang paling bawah adalah sampah coklat yang atasnya sampah hijau sampah coklat lagi dan terakhir itu selalu diakhiri dengan sampah coklat agar tidak mengeluarkan bau dan mengurangi profesi terjadinya ugut-ugut. Sebetulnya ugut-ugut juga tidak masalah karena dia membantu juga dalam proses pembuatan nah durasi pembuatan kompos itu kurang lebih 4 sampai 8 minggu. Next. Masalah-masalah yang mungkin muncul bau yang menyengat komposnya terlalu kering sehingga kalau terlalu kering jadi lama sekali proses terurannya terlalu basah lalu itu nanti muncul banyak belakung dan banyak cacing. Betulnya hal-hal tersebut bisa kita minimansir dan bisa kita koreksi. Kalau misalnya bau menyengat kita harus menambahkan sampah coklat. Kalau terlalu kering berarti kita harus meniramnya dengan sedikit air. Lalu basah kita harus tambahkan juga sampah coklat. Kalau banyak belakung kita harus tambahkan sampah coklat lebih banyak daripada sampah jauh. Kalau banyak faktor penting composting jadi sebetulnya mengkompos itu sudah pasti tidak mungkin gagal. Tapi paling akan ketemu ugat-ugatnya bahunya tapi itu bukan berarti gagal. Faktor yang penting dalam pengkomposan adalah nitrogen. Ritrogen itu hadir dari sampah-sampah hijau. Karbon hadir dari sampah-sampah coklat. Udara makanya tadi disebutkan kita harus kering-kering mengaduk atau mengaduk sampah-sampah kita supaya jadi sebuah air juga. Jadi kalau misalnya dirasa terlalu kering kompos kita perlu kita berikan air. Atau komposter yang ada di rumah saya ini adalah berupa pot bekas lalu saya alih-unsikan menjadi komposter. Macam jenis komposter dipakai plastik di bawahnya dipolongin. Lalu taruh di atas tanah. Next. Nah ya selamat mencoba. Nah di sesi kali ini untuk komposter sudah selesai. Lalu saya juga ingin share juga mengenai bagi kita menolak salah satu rimbah yang sering kita hasilkan dari dapur kita yaitu adalah sampah minyak dilantah. Nah biasanya ibu-ibunya diapain nih minyak dilantahnya dibuang langsung keselokan atau diapain ya. Nah di sini saya ingin berbagi gimana sih memanfaatkan kembali minyak dilantah setelah selesai kita pakai untuk goreng-goreng jadi kita nggak langsung buang atau yang pada akhirnya juga akan membuat komposi di air. lebih bermanfaat juga minyak dilantahnya. Iya benar. Oke jadi siap untuk materi sudah banyak yang hadir juga nih Mbak kita setelah sebentar ya ada dari komunitas guru belajar Jepara ada Insan Mitak ada Bu Widiar ada Pak Insan ada Pak Muammar Mukhadafi ada Bu Anis dari Lamongan ada Bu Erni dari Makassar ada Mbak Plah Bu Nuning Pak Hariani Mas senang sekali Bu Inisias ini Mbak lihat materi kita gitu ya mungkin lanjut aja untuk ini ya takut tidak sempat untuk materi ini Mbak Mbak Anitta ini sudah lama ya gabung di Sustanah Indonesia 2 tahun pendidikan Sustanah Indonesia ini mungkin sambil menunggu materinya ini saya share ini adalah tabun yang saya dari Nyatilan Matar kita udah keluar ya Mbak Ah udah oke lanjut nah lanjut Mbak oke nah ini Nyatilan ini bisa bisa banget kita manfaatkan lagi alih-alih kita buang kesumai kita bisa manfaatkan sebagai sabun serba guna tapi ini bukan sabun untuk mandi ya ini digunakan untuk sabun cuci-cuci misalnya cuci piring cuci baju ke masalah kemarin mandi gitu nah biasanya kira-kira ibu-ibu ini minyak jelantahnya dibuang langsung ke saluran air kah atau sudah dikumpulkan dan berikan kepada pengapu ayo kemana next mbak nah bahayanya minyak jelantah kalau misalnya dibuang kesamakan air yang pasti salah satunya mampat kan selain mampat juga ini berbahaya karena bisa mencengar tanah dan mencengar air nah bahayanya satu liter satu liter minyak jelantah itu bisa mencengar satu juta liter air bayang potensi polusinya sangat besar nah hati-hati kalau membuang minyak jelantah begitu saja karena banyak sekali orang-orang yang merespertise atau mendapatkan kembali minyak-minyak ini dan dijadikan dijual pulang kembali jadi kalau misalnya buang minyak jelantah harus hati-hati karena banyak juga mafia jelantah nah solusinya gimana sih untuk mengurangi polusi dari minyak jelantah ini nah solusinya kita bisa buat abun dari minyak jelantah yang sudah saya sebutkan tadi sabun sabun bukan sabun mandi ke badan ini contohnya bahannya mudah sekali bahannya sangat mudah didapatkan NAOH atau Lai atau koda api lalu ada juga air minyak jelantah itu sendiri nah yang perlu dilakukan kan minyak jelantah bau gimana kalau saya habis goreng tepe atau yang ahin nah ada caranya yaitu kita bisa mendetoks minyak jelantah itu dengan cara merendam dulu memberikan apa itu namanya arang ke dalam minyak jelantah yang akan kita proses jadi sabun jadi kita rendam dulu si minyak jelantahnya dimasukkan arang kurang lebih 24 jam sehingga itu adalah progres diharapkan si arang itu bisa menyerap racun-racun kotoran yang ada di minyak nah ini sebetulnya saya tuh apa namanya sudah menyiapkan ini buah di dekat saya nih sudah ada minyak jelantah prosesnya nah ini cara buatnya tuh gampang banget yang diperlukan adalah ini ini adalah soda api ini bisa ditemukan di toko-toko kimia soda api atau NOH atau lain lalu air air dan ini minyak jelantahnya ini minyak jelantahnya itu sudah direndam arang dutup aja lalu disaringkan nah ini saya sudah sudah bikin juga ini yang sudah jadi ini adalah NOH yang sudah dicampurkan air lalu kita bisa langsung masukkan ke dalam minyaknya lalu kita bisa ini coba barang-barangnya juga gampang banget hanya perlu ini kocokan handbag ini sampai mengetah dan bercampur menjadi satu jadi fungsinya si NOH itu sebetulnya adalah comblang antara minyak dan air jadi mereka menjadi satu nah ini harus hati-hati dengan NOH karena kalau kena itu bisa gatal jadi kalau bisa pakai sarung tangan saat membuatnya ini biarkan sampai mengetah kalau sudah mengetah kalau misalnya minyak dilantahnya masih ada bau-bau banyak kita bisa tambahkan namanya fresh oil kalau sudah ngetah nah gampang gampang banget ini bisa banget dipakai nah ini kalau sudah mengenal ini dimana wanita NOH-nya banyak di tokoh-tokoh kimia Bu Alfie oke oke nah ini udah ngetah nah kalau dirasa masih bau kita tambahkan pewangi pewanginya sesuai-sesuai raja ya ini kasih pewangi bikin kayak pewangi gitu terus nah udah tercampur kita masukkan ini udah tinggal dicetak cetakannya yang ada di rumah aja kalau misalnya ada bekas susu atau apa bisa dipakai kalau ngaji anak-anak nih sambil pakai cetakan manan mereka asik juga nih pakenya tapi iya benar-benar tapi kayaknya anaknya harus agak besar sedikit ya bu karena NOH-nya ini khawatirnya terkena tangan itu jadi takutnya gatel atau iritasi jadi kalau misalnya mau bikin untuk anak-anak harus safety-nya benar-benar pendampingan seperti ini nah dibiarkan saja 24 jam nanti itu sudah membeku jadi tinggal dibuka tinggal dikeluarkan dari cetakannya sudah dibiarkan diangin-anginkan lalu tunggu kurang lebih 4 minggu baru bisa dipakai begitu itu wafi ya nah itu sih gampang kan next wafi oke oke bisa dicoba nih mbak di rumah iya lanjut nah ini manfaatnya buat apa untuk cuci tangan bisa untuk cuci-cuci baju kalau saya biasanya pakai untuk cuci baju juga karena hasilnya bersih banget emang saya udah coba nah ini juga untuk kamar mandi next nah ini kamar mandi kebetulan kamar mandinya teman saya ini langsung dia pakaiin hasilnya kayak gini jadi emang bersih banget nah udah sih kebikian itu terakhir materi dari saya mengenai pembuatan dengan dirata jadi gampang banget kan bisa banget dicoba di rumah nah menarik sekali wanita materinya kita langsung dapat dua materi keren hari ini sebenarnya di daerah saja juga ada loh Mbak yang namanya bank sampah itu ya bank sampah silahkan dicek tuh Bu Afi mereka menerima jenis sampah lain apa saja biasanya beda-beda bank sampah beda juga aturan yang mereka miliki padahal misalnya mereka hanya menerima botol-botol air di bal tapi ada juga yang menerima misalnya kata-kata jadi cek aja kira-kira yang mereka terima itu iya kalau bisa komplit sih mbak sampai minyak di lantai itu juga mereka oh gitu iya benar-benar kami juga di sustainable Indonesia menerima donasi minyak di lantai jadi kami beli juga sih kadang ada yang ngasih atau kami beli iya ini di lingkungan saya juga ini mulai menggalakkan ini tabungan sama bagus sekali oke mbak Anita ada pertanyaan nih dari bapak Muhammad Hadalfi coba saya tampilkan pertanyaannya nah ini mbak adakah tips untuk pengendalian sampah dari dapur rumah mbak tipsnya tipsnya pengendalian sampah dari dapur rumah itu yang pasti pastikan selalu sampah dari dapur itu yang organik harus diolah menjadi komposi harus diolah menjadi komposi jadi jangan sampai sampah organik terbuang ke TPA jadi pengendaliannya apa di awal pastikan yang pertama kalau sampah dapur itu apa aja sih pastikan sisa-sisa kita masak jangan sampai kita masak berlebih tipsnya jadi cukup sesuai dengan orang yang ada di rumah jadi supaya tidak ada food waste atau sisa makanan itu yang pertama yang kedua habiskan makanannya dengan menghabiskan makanannya otomatis kita gak punya sampah organik yang ketiga lakukan komposing itu aja sih oke lanjut ya mbak ya banyak sekali nih pertanyaannya ya selanjutnya dari komunitas guru belajar Jeparan Mbak Anita pertanyaannya bagaimana mengolah sampah selama musim hujan karena kalau selama nah pentingnya memilah sampah itu adalah disini jadi mau musim hujan atau musim marau selama kita pilah sampah sampah kita otomatis kita gak punya masalah menggunakan sampah ini karena misalnya nih kalau kita sudah memilah plastik dengan plastik kita simpan dulu tidak kita buang kita salurkan penang sampah lalu yang organik dengan yang organik kalau tidak tercampur itu kita tidak akan menghasilkan bau apa kayak gitu jadi mengelola sampah sama musim hujan belajar memilah sampah oke siap wah ini ada yang masuk juga nih mbak ini bu mahasartawani dari arsel bu mahasartawani arsel ini dari kota waringin barat beliau juga dari komunitas peduli sampah yang bekerjasama dengan keren keren banget bu iya sama-sama belajar ya bu saya juga masih belajar selanjutnya nah ini ada pertanyaan dari pak suara hadih apa yang harus dilakukan warga RT misalnya agar bisa mengelola sampah secara mandiri mbak nah biasanya itu yang pertama komunikasikan dulu di antara warganya dan PRT jadi dengan komunikasi yang baik antara pak RT dan warga itu otomatis akan membuat proses pengelolaan sampah mandiri ini menjadi lebih gampang jadi jangan sampai kita kerja sendiri atau orang lain tidak mengerti nih maksud dan tujuan kita itu mengelola sampah mandiri itu apa ini pastikan komunikasi nomor satu dengan pihak yang berunak kalau di Jakarta ini ada mereka sedang menggalakkan 4 puluhan 4 puluhan sampah nah itu juga bisa koordinasi dengan kawainya dengan kawainya dan membuat komunitas warga mandiri seperti itu wow keren dan lagi ini mbak pertanyaan selanjutnya dari mbak Flavira nah pertanyaannya adalah ini mbak terkadang dari rumah kami sudah menghilang sampah namun tukang sampah yang mengambilnya akan menyatukan lagi sampah-sampah tersebut di tempat pembongan akhir nah bagaimana mbak solusinya mbak benar banget ini kayaknya memang terjadi di setiap tempat nah kalau demikian saatnya kita mengambil peran jadi kita gak bisa menyalahkan aduh gimana nih kalau saya udah memilah kok disatukan hati nah kita tahu kan celahnya bahwa kalau kita silah mereka akan menyatukan lagi saatnya kita mengambil peran oke yang organik kita olah sendiri deh jadi kita hanya memberikan presidu kepada petunuh sampah jadi gak akan ada tercampur-campur lagi kalau kita sudah mengolah sampah itu intinya sih intinya adalah yuk kita ambil peran untuk mengolah sampah kalau masih dicampur gak apa-apa kita kerjakan sendiri iya betul sekali mbak nah ini mbak ada lagi nih dari oh dari pasusworo lagi tadi menanggapi dari pertanyaannya mbak Vlad tadi ini beliau pakai cara konfirmasalah di lingkungan rumah saya ini juga masalah yang tukang sampah tadi iya saya juga demikian jadi awalnya saya selalu menggerut ah kenapa sih dicampur padahal kan saya udah udah apa namanya udah milah cuman kita perlu pahami bahwa sistem manajemen sampah kita di Indonesia itu masih sangat buruk jadi kita gak bisa menyalahkan sampahnya juga jadi balik lagi apa sih balik lagi kita bertanya apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya mereka gak bisa yaudah kita take over aja jadi menurut Pak Sisworo ini memang harus ini mbak ya memberdayakan petugas sampah juga untuk ya jadi bener banget yaitu komunikasi koordinasi dengan berbagai pihak untuk manajemen sampah ini emang capek banget sih kalau ngerjain sendiri kita juga kebantu sama komunitas di rumah saya yang sama-sama mau ngerjain sampah tadinya saya juga sendiri dulu capek banget wala-wala sekarang Alhamdulillah dengan komunikasi koordinasi dengan PRP jadinya kita selaras dalam pengendalian sampah iya 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 mbak ini dari buning akhirnya buning akan mencoba kita ya nanti kalau sudah sudah share ya iya bu coba gampang banget bikinnya iya karena ternyata buning ini mbak sudah pernah ikut pelatihan online kelas online ayo dong praktek bu kalau ini mbak kalau sharing ya kalau di RT saya di Dasawisma itu kami memilah mana sampah yang bisa kami jual gitu jadi antara botol-botol plastik kardus lalu uang yang kami jual akan memasukkan kekas ah iya jadi tabungan kas gitu ya iya ini juga pernah saya praktiskan di murid saya kelas 5 mbak anak-anak saya ajak dari rumah tuh mereka bawa sampah-sampah dikumpulkan di kelas lalu kita rame-rame menjual di ini di penjual gitu dirombeng di banyak oh dirombeng ya betul-betul keren iya memang harus mulai dari situ bagus sekali jarakannya oke mbak sambil menunggu teman-teman yang bertanya lagi sebenarnya sustainable Indonesia itu komunitas yang gimana sih mbak mungkin ada teman-teman yang akan bergabung di komunitas sustainable Indonesia sebetulnya kami ini wira usaha sosial bentuknya mbak jadi didirikan oleh tiga orang jadi kami lebih jadi datangnya bukan komunitas ya yang wira usaha sosial kami memberikan edukasi kepada masyarakat baik dengan sui-su kemanjutan jadi kalau misalnya teman-teman ingin belajar bersama bersama sustainable Indonesia segala informasi bisa dicek melalui instagram di sustainable Indonesia jadi bisa dilihat kegiatan yang kami lakukan di mana menarik sekali mbak ya komunitasnya lalu mbak Nita untuk daerah perkotaan tadi 60% kan disumbang dari rumah tangga ya 45% dari rumah tangga apalagi di daerah perkotaan seperti mbak Nita di Jakarta sampah adalah satu permasalahan yang klasik kita mulai dari rumah kita sendiri aja dulu apalagi saat pandemi kan masyarakat lebih cenderung di rumah aja jadi mulai telatai sampah betul 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 banget jadi yang belum ngompos ayo kita ngompos karena ngompos sudah gampang kan yang ya ini masalah bareng-bareng masalah sama jadi harus kita mulai karena kalau mengharap pada pemerintah hanya ya gimana ya maksudnya yuk ah kita kembali bareng aja gitu daripada nunggu gitu kan jadi mendingan kita mulai aja dari yang bisa kita lakukan dari diri sendiri aja dulu lalu nanti kita bisa melakukan keluarga nah dari situ kita ada komunitas mungkin kalau di sekolah-sekolah dengan tetap umat kita mulai dari lingkaran yang paling iya betul Mbak Nita sering juga dong gimana sih caranya biasanya kan kalau kita ngadakan komposting itu kan biasanya baunya nyengat gitu ya nyengat ya iya untuk menetralkan tadi selain yang stripnya yang pakai sampah coklat mungkin ada penambahan sesuatu atau hanya untuk kita mengatur udaranya sama komposisi dari sampahnya jadi sebetulnya bau menyengat jadi karena tidak balancenya komposisi antara sampah hijau dan sampah coklat saya biasanya kalau sudah bau menyengat saya tambahkan sampah coklat atau tanah atau sisa kompos yang sudah jadi jadi kalau saya sudah bau menyengat saya tumpuk dengan misalnya daun kering atau misalnya ada kompos yang sudah jadi sebelumnya saya komposisi nah insyaallah sih kalau misalnya komposisinya balance tidak akan terjadi sampah yang menyengat jadi sampah yang menyengat itu hadirnya dari sampah-sampah hijau oh iya gitu jadi nanti habis komposting itu nanti keluarnya kayak cairan tuh mbak ya nah kalau misalnya yang ada jadi ada dua bu ada yang kalau ditampung di bawahnya kalau langsung ke tanah cairannya langsung ke tanah ada yang cairan yang coklat-coklat itu air lindi itu bisa dijadikan buku juga oh gitu iya iya mbak kalau untuk minyak di lantai tadi mbak misal selain untuk sabun apa ada pengganti dari NAOHA atau hanya NAOHA aja untuk pelarus dari minyak di lantai itu tadi iya untuk pelarus sangat disayangkan memang si comblangnya itu hanya NAOHA aja jadi dia mengikat air dan minyak itu bantuannya hanya NAOHA iya untuk komposisinya mbak minyak jelantannya berapa liter lalu NAOHA-nya berapa gitu nah itu ada tadi di slide ada di subukan 160 gram NAOHA dicampur dengan 200 ml air dan 1 liter minyak di lantai kalau gak salah tadi ada di slide nih terus ini kayaknya hasil dari sabun tadi juga akhirnya bisa dijual ya mbak ya sehingga dapat menambah bisa saya betul Sustenable Indonesia juga menjual ini sabun minyak sabun di lantai ini harganya 15 ribu satu bar ini satu ini 15 ribu oh gitu ya mbak ya terus tadi kalau yang untuk membersih lantai itu kita cairin dulu camur air apa gimana mbak yang tadi kan lempenya ya biasanya aku parut mbak jadi supaya cepat parut aku parut di lantai lalu dikasih air sedikit iya iya mbak Anitta ini mbak Anitta ada lagi pertanyaannya dari pak siswar hadini udah pak borok aja pak ini pertanyaan dari pak siswar hadini mbak berapa lama waktu yang diperlukan untuk merubah mindset orang agar peduli tentang pengelolaan sampah dari pengalaman organisasi ibu sendiri merubah mindset itu adalah pekerjaan yang sangat berat jadi itu adalah pekerjaan yang tidak bisa kita hitung setahun dua tahun tapi itu adalah merubah mindset itu adalah proses yang terus menerus jadi kita gak bisa berhenti meskipun oke kelihatannya ini orang udah berubah ya tapi kalau dilepas gak bisa jadi kita tetap harus bergerak mempengaruhi membuat sesuatu mengajak orang untuk terus menerus merubah mindset karena merubah mindset itu adalah kekerjaan umur hidup kalau menurut saya apalagi mensajita kan rata-rata belum mau repot belum mau repot padahal dampak dari sampah paling banyak jelas dampak negatif ya mbak kalau kita bergeraknya iya satu lagi kita terbiasa terbiasa dengan ah udahlah sampahku udah ada yang bersihin udah dapet tugas sampah jadi yaudah kita udah gak bergerak lagi setelah itu iya mbak salah satu mindset yang harus dirubah iya apalagi kalau kita di perkotan sih enak mbak sudah dapet tugas sampah ya kalau dari pengalaman saya yang pernah di desa itu bahkan desa-desa tertentu itu belum ada mbak petugas pengambil sampah jadi bisa dibakar ya mbak ya iya dibakar di tim di apa itu dibubur gitu iya 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 juga masalah iya jadi perlu nih belajar yang tadi ya mbak ya triknya gimana cara kita memilah dan mengolah dan mengolah benar iya betul oke mbak Anita tidak terasa nih waktu kita kurang satu menit lagi sebelum kita akhiri pembelajaran kita tentang sampahku tanggung jawabku juga tadi tentang olah minyak jelantam jadi sabun ya mbak Anita mungkin ada kata-kata pamungkas nih dari mbak Anita kata-kata penyihir biar nanti yang lihat lagi tayangan kita akan bisa mengikuti gerakan yang akan disampaikan oleh mbak Anita maaf terputus oh iya maaf terputus silahkan mbak Anita untuk terdengar ya suara saya ya mbak terdengar oke terdengar ya mungkin kata-kata terakhir dari saya yuk mari kita bergerak bersama yang pasti saya gak mungkin bergerak ke diri karena untuk mendapatkan dampak itu saya butuh banyak orang jadi sama-sama komunitas guru belajar kampung Cika sekolahmu sama-sama kita menjadikan sampahku tanggung jawab jadi bukan tanggung jawab orang lain dan mari kita lakukan sekarang juga iya terima kasih mbak Anita terima kasih mbak Anita atas ilmu yang diberikan hari ini kita belajar dari ilmu kita sendiri sehingga nanti akhirnya dapat membelajarkan lingkungan di sekitar kita amin terima kasih ya terima kasih mbak Anita oke sebelum kita keluar dari belajar live jangan lupa subscribe dan like channel sekolahmu terima kasih mbak Anita terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan belajar live kita kali ini akhir kata mohon maaf jika ada gangguan-gangguan tadi ya mohon maaf terima kasih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh